Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat beraktifitas Buat para subscriber ya Semoga Aktifitasnya sukses ya Oke, kali ini Sub LC40LE 295I Ya, gejala Kerusakan Sepertinya lampunya Hijau doang ya Namun tidak mau hidup Kita lihat disini Tak ada cahaya Ya, dan kayaknya TV ini Sudah pernah dibuka ya Mungkin dibuka sendiri nih Oleh orangnya ya Semoga saja layarnya Tidak buat masalah ya Setelah dapat hidup Ya, kita lihat Lampunya hijau terus Tidak mau berpindah merah Bahkan bila ditekan tombol Mungkin juga tidak akan hidup ya Tidak akan ngerti maksud saya Ya, tidak akan ngerti Kita coba ambil remote Oke, dan kita coba remote Ya, juga tak fungsi ya Oke, kita cari tahu Kerusakannya Ya, sepertinya ada pada BIOS atau mainboard keseluruhan ya Oke Dan memang sudah Pernah dibuka Rangnya Atau mungkin tuser lainnya Bot-bot sudah disiapkan Di dalam sini ya Oke, kita buka lanjut Ya, setelah membuka Tutup belakang Dan ternyata 295 mirip dengan 2185 ya Ya, disitu ada Pasien juga temannya Punya Hanya Hanya mainboard dan PSU-nya Ya, kita akan perbaiki juga Kemudian kita akan Mengetesnya di panel 295 ya Oke, dan untuk 295 ini Kita coba Flash dulu EPROM-nya ya Semoga bisa berhasil Oke, kita sudah Melakukan sementara ya Melakukan proses Splashing Ya, memori Atau EPROM yang digunakan Adalah W25Q128 Ya, dan Kita menggunakan RT809 Untuk memflash-nya Kita sudah Memflash EPROM-nya Dan Saatnya kita menguji Semoga berhasil ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Apakah yang terjadi Alhamdulillah Berhasil ya Oke Sukses 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 Game tangannya Oke Kita lihat tampilan Layar Normalkah Oke Normal ya Oke Jangan lupa like Subscribe Comment and share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax